Intro Sobat peternak yang budi mandi mana saja berada Kami melanjutkan menjawab berbagai pertanyaan atau komentar dari sobat semua Yang disampaikan melalui saluran Youtube Indomore ini Atau melalui saluran VA Komen di Facebook Atau inbox di Messenger Dan juga ada yang SMS Bahkan ada yang telpon juga banyak sekali yang masuk Yang pertama untuk kali ini Sobat peternak semua Komentar datangnya dari Sobat RB Baskot Lvoleba Lvoleba itu ya Sobat peternak yang baik hati Salah satu kota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tepatnya kabupaten lembata ibu kotanya Lvoleba Di sebelah Pulau Flores Pulau tersendiri Demikian komentar dari Sobat RB Baskot ini Babi saya kurus setelah beranak pak Diberikan obat apa? Ya Sobat peternak terutama Sobat RB yang budiman Di Lvoleba NTT Memang ini salah satu kelemahan darah kita sebagai peternak Selalu berpikir obat 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 Obatnya apa? Kalau babi kurus obatnya apa? Babi tidak mau makan obatnya apa? Babi beranak susah obatnya apa? Babi Kawin susah obatnya apa? Dan seterusnya selalu berpatokan pada obat Sebaiknya saran dari kami Sobat RB dan segenap Sobat peternak yang baik hati Mulai dari sekarang jangan lagi berpikir obat Obat bukan merupakan Satu-satunya Hal yang membuat kita bisa sukses Peternak babi Sekali lagi bukan obat Sebenarnya yang paling penting Kalau kita mau sukses dalam peternak babi Supaya babi kita tidak kurus Supaya babi kita tidak sakit Supaya babi kita lancar beranak Air susunya banyak Kemudian air susu keluar banyak Lalu yang berikut Anak yang dilahirkan juga montok-montok Kunci paling utama Sekali lagi kami perlu sampaikan Kunci nomor satu Ialah pakan 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 harus benar-benar Bernutrisi Obat itu Hanya untuk mendukung Untuk memicu Atau ya Kalau ada kuman masuk ya Untuk mematikan kuman Yang paling menentukan itu Pakan Sobat RB dan segenap sobat peternak yang baik hati kalau babi baru selesai beranak ya berikanlah dia pakan yang benar-benar bernutrisi kadar protein pakan tersebut minimal 20% bisa 21% bisa 22% pakan bernutrisi itu ya gampang kita dapatkan beli saja pakan-pakan yang dijual di toko-toko pakan pakan pabrikan pakan jadi pakan komplet atau biasa kita sebut pelet beli saja tapi ya kita harus siap menerima resiko harganya pasti sangat-sangat mahal di tempat kami di tapal batas timur Leste harga pakan pabrikan sekarang sudah mencapai 600 ribu per karung atau 12 ribu lebih per kilo memang sangat mahal tetapi ya pakan tersebut sangat bergisi kalau diberikan kepada ternak babi yang baru beranak pasti babi beranak tersebut tidak mungkin kurus tetapi ya sobat peternak yang baik hati terutama sobat RB kalau mau mendapatkan pakan yang murah ya susun sendiri ransum menyusun ransum mencampur pakan menggunakan yang minimal ada jagungnya ada dedaknya ada tepung ikannya ada bungkil kopranya ada bungkil kedelainya ada tepung kedelainya ada tepung ini bekicot atau tepung keong ada bahan-bahan yang lain lah kalau kita mencampur sendiri pak ransum pasti kita bisa mendapatkan ransum dengan harga murah bisa juga ya kita membuat pakan fermentasi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita pasti harganya murah tetapi ya gisinya juga harus terpenuhi oleh sebab itu kalau kita mau mencampur pakan ya harus benar-benar dihitung kadar proteinnya sehingga kita bisa mendapatkan pakan dengan kadar protein tinggi minimal tadi ya 20% cocok untuk pabi yang sedang menyusui sehingga nanti ya dia tidak kurus kerempeng selama dia masa menyusui bayangkan setiap hari sobat RB dan segenap sobat peternak yang pekati dia harus mengeluarkan air susu banyak untuk anak-anak yang dilahirkannya anaknya ya pasti bisa montok-montok sehat walafiat karena mendapatkan air susu banyak tetapi kasihan induk mereka menjadi kurus kerempeng dan bisa saja ya kalau ada kuman yang masuk ya dia gampang sekali menderita sakit dan bukan tidak mungkin ya bisa mengalami kematian itu sobat RB dan segenap sobat peternak yang baik hati bukan obat nomor satu tetapi pakan obat memang juga penting tapi tidak terlalu penting karena kalau pakan sudah bagus tidak mungkin babi kurus setelah beranak lalu cara yang kedua setelah diberikan pakan bernutrisi sobat peternak yang baik hati terutama sobat RB di Lvo Loiba begitu babi induk selesai beranak ya segera disuntik disuntik dengan vitamin disuntik dengan obat yang mengandung sat besi mineral tertentu disuntik juga dengan antibiotik lalu yang berikutnya lagi jangan lupa babi induk tersebut selama masa menyusu ya benar-benar hidup nyaman kandangnya harus dipastikan bebas dari becek lumpur bebas dari kuman kemudian kandang tidak pengap lalu kandang juga bisa bebas dari panas semua ini lalat yang masuk ke dalam kandang harus diusir tidak boleh ada lalat yang berkerumun pastikan setiap hari ya babi juga kalau diberikan makanan ya harus benar-benar sampai kenyang bukan diberikan ya sekala kadarnya saja salah diberikan sekenyang-kenyangnya semampunya dia sehingga ya kalau dia kenyang pasti selesai makan dia langsung mengambil posisi tidur tidak berteriak-berteriak lagi nah itu sobat rb baskoti yang baik hati di level lebah dan segenar sobat peternak dimana saja berada cara agar babi setelah beranak tidak boleh kurus bukan obatnya apa tetapi yang paling penting nutrisi pakannya seperti apa mesti itu pertanyaan yang tepat terima kasih ya kepada sobat rb dan sobat peternak semua yang sudah bergabung bersama kami di saluran youtube indomore ini kemudian sobat peternak yang baik hati ini lagi pertanyaan dari sobat jona jona martin sirenden bukan bertanyaan tetapi ya dia hanya memberikan apresiasi kepada kami seperti ini mantap bang terus berkarya sukses selalu menyertai saudara salam sehat terima kasih ya sobat jona martin sirenden yang baik hati dimana saja berada yang sudah memberikan dukungan kepada kami untuk selalu berkarya sehingga nanti kelak pada satu saat semua peternak di Republik Indonesia ini bisa mandiri dalam melaksanakan usaha ternaknya bisa menyusun rancangan sendiri bisa menangani kesehatan hewan sendiri sehingga pada saatnya bisa merahup keuntungan sebesar-besarnya bisa menghidupi keluarga yang perlu kita ketahui kita ingat bersama sobat peternak yang baik hati kalau kita memelihara lima ekor babi induk itu ya penghasilan kita sudah setara dengan gaji seorang pegawai negeri golongan empat memelihara sepuluh ekor babi induk penghasilan kita sudah hampir sama dengan gaji seorang kepala dinas di kantor pemerintah sobat peternak yang baik hati masih ada beberapa pertanyaan dari sobat peternak semua yang pasti kami akan jawab dan ditayangkan pada video berikutnya sekali lagi kami sampaikan lima terima kasih kepada sobat semua yang sudah bergabung bersama kami di saluran youtube Indomor ini mudah-mudahan sobat semua selalu sehat selalu sukses dalam peternak babi salam hangat dari kami di tapal batas timur leste sampai jumpa lagi selamat menikmati